Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya Dalam kehampaan di sekitar Qin Chen, Tuan Pulau Raja Naga, Tuan Kota Bulan Merah, Tuan Sekte Fenghui, Singtianya dan Yao Hu Ming Orang-orang ini dengan aura pembunuh, membungkus semua kekosongan di sekitar Qin Chen, dan menjebak Qin Chen di bagian kecil dunia ini Qin Chen sudah lama merasakan sesuatu yang salah dengan mereka, ternyata itu adalah pemilik Pulau Raja Naga, apa yang akan kamu lakukan? Kata Qin Chen mengerutkan kening, hahaha, yang mulia telah tiba saat ini, dan kamu benar-benar menanyakan hal seperti itu, menurutmu apa yang akan kita lakukan? Jawab Master Pulau Raja Naga tertawa, apakah kamu ingin memenggal kepala orang tua ini di sini? Hah, ini seharusnya kolam roh naga sejati di Pulau Raja Nagamukan Aku khawatir kamu tidak akan bisa membunuh orang tua ini dalam waktu singkat Jika lelaki tua ini membuat keributan, dan beritanya akan menyebar, Yao Mi Mansion Anda juga dalam masalah besar, saya menyarankan Anda untuk tidak gegabuh Ekspresi Qin Chen menunjukkan kemarahan dan berkata dengan dingin, saat ini, yang mulia sangat naif Karena saya berani melakukan ini, apakah saya masih takut dengan ancaman Anda? Master Pulau Raja Naga mencibir dan maju selangkah Jika itu di ruang bintang sebelumnya, saya benar-benar tidak berani melakukan apapun Tetapi sayang sekali Anda Anda benar-benar mengambil inisiatif untuk memasuki kolam roh naga sejati di Sayapulau Raja Naga Sekarang, ruang di mana yang mulia berada adalah tempat inti dari kolam roh naga sejatiku, dan itu juga merupakan ruang yang paling stabil Di tanah harta karun naga sejati ini, kekuatanmu tidak bisa menembus sama sekali Saya khawatir ketika Anda jatuh, orang-orang di ruang lain dari kolam roh naga sejati tidak akan menyadarinya Kata penguasa Raja Naga tampak penuh kemenangan Ekspresi Kin Chen sangat jelek Oke, Tuan Pulau Raja Naga, jangan banyak bicara omong kosong dengannya, bunuh saja Siapapun yang ingin menghancurkan mansion yaomi saya harus mati Singtianya juga mencibir dan melangkah maju perlahan Tiba-tiba, aura yang tak terbatas dan menakutkan melonjak, dan seluruh kolam roh naga sejati bergetar hebat Langkah Heaven and Earth Martial Soul adalah langkah pamungkas dari Martial Soul Si Ini sangat kuat, itu hampir sama dengan Raja Naga sejati yang ditampilkan oleh Tuan Pulau Raja Naga, dan bahkan lebih menakutkan Itu adalah kekuatan jiwa bela diri khusus yang tak terlihat Ketika menyebar, Kin Chen merasa tubuhnya dikelilingi oleh kekuatan aneh, dan Saint Yuan di tubuhnya dibatasi Ini adalah kekuatan seni bela diri, salah satu dari banyak kekuatan langit dan bumi Ini benar-benar aneh, itu memiliki efek yang sama dengan kekuatan darah, tetapi pada intinya berbeda Fikir Kin Chen merasakan kekuatan jiwa bela diri ini, diam-diam ketakutan Terutama aura pembunuh yang diungkapkan oleh Sing Tianya, sangat kental, dan arti sebenarnya dari seni bela diri di seluruh tubuhnya Pada pandangan pertama, adalah Raja Pertempuran yang telah mencapai tingkat tertentu, tingkat setelah ribuan percobaan Sebagai seorang kultifator biasa, Sing Tianya bisa menjadi guru suci dari puncak jangka menengah Berapa banyak pertempuran yang dia alami Namun, pada saat Sing Tianya tiba-tiba bergerak, Kin Chen sepertinya menyadari bahwa dia akan menghadapi serangan Hahaha, Sing Tianya, kekuatan jiwa bela diri memang kuat, tapi sayangnya, kamu tidak bisa membunuh orang tua ini Ucap Kin Chen tertawa, kepanikan di wajahnya hilang, dan kekuatan magis yang kuat muncul di matanya untuk menyambutnya Keduanya bertarung satu sama lain, seperti guntur yang melonjak, mengeluarkan raungan yang mengerikan Kin Chen menembak, dan dalam sekejap, banyak tinju dan bayangan telapak tangan yang luas Menutupi langit dan matahari, dan tiba-tiba menyerbu ke Sing Tianya Wajah Sing Tianya terkejut, dan dia tidak menyangka bahwa Kin Chen dapat menahan serangan roh bela diri surga dan bumi Dan melancarkan serangan balik yang begitu kuat Kekuatan liar itu menyapu, dan tubuh Sing Tianya mengeluarkan suara berderak Seolah-olah dia telah mengalami pemboman tanpa akhir Bagaimana orang ini bisa begitu kuat? Guang Yue Tian ini, kapan akan ada master seperti itu? Bahkan jika itu adalah master pulau Raja Naga Tidak mungkin untuk menahan roh bela diri langit dan bumi miliknya sendiri Bahkan jika dia tidak dapat mengalahkan lawan sesuai dengan aturan Setidaknya dia bisa melukai lawan Tapi Kin Chen masih hidup dan sehat Hati Sing Tianya tiba-tiba menjadi waspada Tanpa diduga, kekuatanmu begitu menakutkan Tidak heran kamu begitu sombong Tapi sayangnya, kamu masih harus mati Sing Tianya berkata, dan lingkaran hitam yang kuat keluar dari tubuhnya Martial spirit dan battle spirit, clear sky hammer Sing Tianya menunjukkan postur heroik dari orang suci yang tiada taraf Dengan rambut hitam beterbangan Dan pada saat roh langit dan bumi hancur Momentumnya tiba-tiba bangkit kembali Mengubah gerakannya, meremas tangannya yang besar Dan bayangan sederhana dari palu muncul di tinjunya Mata Kin Chen terbuka Cahaya ilahi meledak Niat membunuh mendidih Serangkaian peradaban pembunuhan muncul Itu semua berubah menjadi pedang tajam Seluruh tubuh pedang tajam ini bersatu dengan tangan kanan Kin Chen Pada saat ini, tangan Kin Chen adalah pedang Dan pedang adalah tangannya Ini adalah pengetahuan unik dari sekte pedang surgawi Yang tercatat dalam pedang klasik tak dikenal Jurus Pamungkas Abadi Dengan keras, palu dan pedang bertabrakan Dan suara kaka terdengar Dan retakan mulai muncul di palu raksasa langit luas Yang telah diubah oleh marsial spirit tangan kanan Sintianya Tentu saja, tangan kanan Kin Chen juga merasakan Hantaman besar yang bisa menghancurkan langit dan bumi Kejutan marsial soul yang keras mengikuti tangan kanan Kin Chen Dan langsung memasuki tubuh Kin Chen Retakan juga muncul pada pedang tajam Yang telah diubah oleh Kin Chen dari Seng Yuan Palu besar langit luas dan pedang besar surgawi meledak Pada saat yang sama Dan keduanya terbang bersama Darah melonjak di tubuh mereka Sintianya kaget dan hampir berseru Dia tidak pernah membayangkan bahwa Kin Chen bahkan bisa menahan Clear Sky Hummer-nya Ini sudah menjadi jurus top killernya Bahkan jika itu adalah puncak Saint Lord jangka menengah Dia tidak takut akan hal itu Tapi sekarang dia ditolak Ini benar-benar lelucon Dibandingkan dengan keterkejutan Sintianya Kin Chen jauh lebih tenang Tapi dia masih menghela nafas sedikit di dalam hatinya Dengan basis kultivasinya saat ini Masih sulit untuk membunuh seorang guru suci di puncak jangka menengah Tanpa menggunakan banyak harta Kin Chen menundukkan kepalanya Dan melihat ke kolam roh naga sejati di bawah Matanya berkilat Dan dia punya ide di dalam hatinya Hahaha Yang disebut leluhur jiwa bela diri Tapi begitulah Kata Kin Chen berdiri dengan bangga dan tertawa Tuan Sintianya Apakah anda baik-baik saja Ucap master pulau raja naga dan yang lainnya memiliki wajah jelek Mereka melangkah maju Dan mereka merasa sedikit tidak percaya Ketika Sintianya tidak dapat menjatuhkan Kin Chen Huff Yang mulia masih tertawa keras saat ini Apakah anda pikir anda dapat bertahan dari beberapa serangan dari Lord Sintianya Kata penguasa kota bulan merah mendengus dingin Di belakangnya Saint Supreme Elder Jangka menengah kota bulan merah Master Sekte Fenghui Dan wakil master pulau-pulau raja naga Bersatu dengan master pulau raja naga Dan enam orang dengan Sintianya bersatu untuk mengelilingi Kin Chen Enam master-master tingkat menengah mengelilingi Kin Chen sendirian Dan aura kuat dalam kehampaan membuat semua kehampaan bergetar Tuan Sintianya Aktifkan formasi Orang ini serahkan pada kami Ucap master pulau raja naga berteriak dingin Lima tangan besar Terhubung menjadi satu bagian Langsung mengenai Kin Chen Menyegel kekosongan di sekitar Kin Chen Dan benar-benar menjebak Kin Chen Menyegel kekosongan di sekitar Kin Chen Menyegel kekosongan di sekitar Kin Chen Menyegel kekosongan di sekitar Kin Chen 嘉